Sekarang kita akan belajar tentang jumlah, selisih, dan hasil kali akal-akal persamaan kuadrat. Oke, jadi dari persamaan kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C itu, kita mempunyai akar-akar X1 dan X2. Oke, mari kita sekarang lihat sifat penjumlahannya, misi dan hasil kalinya akal. Jadi, kita bisa langsung saja, jadi kalau X1 ditambah X2, itu nantinya hasilnya adalah min B per A. X1 min X2 sama dengan mutlak akal D per A. Dengan X1 kali X2 sama dengan C per A. Bagaimana kita bisa mendapatkan ini? Seperti kita tahu, X sama dengan min B plus minus akal D per 2 A. Nah, ini adalah rumus avisi-nya, tinggal rumus avisi. Maka, kalau X1 itu, kalau X1nya plus, maka yang X2nya minus. Nah, ini plus. X2-nya minus 2 A, main B minus akal D per 2 A. Jadi, kita bisa ubah, main B plus akal D per 2 A. Tambah, main B minus akal D per 2 A. Seperti ini. Jadi, kalau kita tambah, maka ini jadi 2. Jangan yang ini dicoret. Ini karena ini plus, yang satunya minus. Ini juga tandanya plus. Jadi, seperti akal D minus akal D, jadi 0. Bisa kita coret, maka jadi 0. Kalau ini main B sama main B, tidak bisa. Karena intinya plus, maka seperti main 2 tambah main 2, jadi main 4. Jadi, ini main 2 B per 2 A. Nah, ini 2-nya bisa kita coret, maka tinggal main B per A. Nah, dari sini kan, sumus ini berasal. Main B per A. Sedangkan untuk yang ini, yang kurang, jadi ini main B plus akal D per 2 A minus. Main B minus akal D per 2 A. Yang ini, yang ini secara ini coret, nah ini. Jadi, ini 2 akal D per 2 A. Jadi, akal D per A. Seperti itu. Ini 2-nya coret. Nah, seperti ini. Sedangkan yang perkalian. Memperkalian berarti main B plus akal D per 2 A kali main B. Saya kurangkan di sini. Minus akal D per 2 A. Sekarang, main B. Nah, kita hitung biasa. Jadi, A kuadrat. Jadi, ini B kuadrat. Main. Nah, seperti kita tahu di sini. A plus B kali A main B. Itu hasilnya menengan A kuadrat main B kuadrat. Jadi, seperti ini juga. Jadi, ini A, ini B-nya. Misalkan. Ini A, ini main B juga. Berarti hasilnya B kuadrat main A kuadrat. A kuadrat jadi main B kali main B. Jadi, B kuadrat main B kuadrat. Akal D kali akal D. Atau D kuadrat. Berarti akal D kuadrat. Berarti D. Per 2 A. Seperti ini. Jadi, ini B kuadrat main. Seperti kita tahu, D itu adalah B kuadrat main 4 AC. Per 2 A. Ini dari main B. Main B secorek. Jadi, tinggal ini 4 AC per 2 A. Oh, sorry. Ini 2 A dikalikan 2 A kuadrat. Berarti sininya salah. Ya. Ini salah. Jadi, ini 4 A kuadrat. Ini juga 4 A kuadrat. Ini 4 A kuadrat. Jadi, ini 4 A. Caranya dengan 4 A. Jadi, tinggal C per A saja. Nah. Demikian. Kalian juga bisa mencarinya sendiri. Untuk yang lain-lainnya. Untuk bentuk-bentuk yang lain. Yang bisa biasanya di... Keluarkan atau yang bisa biasanya dipakai. Itu adalah seperti ini. Jadi, X1 plus X2 kuadrat. Itu sama dengan X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Main plus 2 X1, X2. Jadi, kalau X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Itu sama dengan X1 plus X2. Kuadrat min 2 X1, X2. Seperti ini. Kemudian mulai yang pangkat 3 dan seterusnya. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat.